Cahaya obor Olimpiade di Ibu Kota Brasil harusnya menjadi cahaya di hati Presiden Dilma Rousseff. Namun dibalik senyumnya, ada permasalahan politik. Bahkan sebelum Olimpiade dimulai pada bulan Agustus ini, di Rio, Rousseff mungkin akan menghadapi gugatan atas dugaan penyalahgunaan uang anggaran yang membantunya memenangkan pemilihan ulang dirinya. Pengunjuk rasa anti-pemerintah mengelilingi obor selama estafet di seluruh Brasilia. Namun Rousseff menegaskan ketidakpastian politik tidak akan mempengaruhi Olimpiade. Brasil akan mampu walaupun melalui masa sulit ini dan periode yang sangat kritikal dalam sejarah di negara kita. Kita tahu bagaimana untuk terus maju. Sekitar 12 ribu pembawa obor akan membantu membawa api Olimpiade ke seluruh negeri terbesar di Amerika Selatan selama tiga bulan ke depan. Tapi pada awal minggu depan, Rousseff kemungkinan akan dihentikan saat Senat memutuskan untuk memulai gugatannya. Dia berharap Olimpiade musim panas akan membawa hal baik ke negaranya yang bermasalah. Namun, bahkan pejabat di pemerintahannya sendiri mengakui, pemecatan Rousseff sudah dekat.